Intro Ya kali ini kita mau ngelakuin test drive lagi nih Kita mau test drive untuk Cherry Tigo 5X Waktu itu kita udah pernah nyoba sedikit-sedikit di IMS 2024 Dan kali ini kita akan nyobain lagi nih Dan bisa dibilang Tigo 5X ini adalah entry levelnya dari Cherry nih Dan tipe tertinggi dari Cherry Tigo 5X ini aja harganya itu Rp 299 Dan bisa dibilang fitur-fiturnya juga cukup oke sih Gimana kalau kita langsung cobain aja Jadi aku udah nyobain nih kita lagi nyobain si Cherry Tigo 5X ini yang tipe tertinggi yaitu tipe yang champion Dia harganya untuk tipe tertinggi ini adalah Rp 299 juta Dan untuk yang di bawahnya yaitu yang klasik harganya Rp 269 juta Jadi bedanya Rp 30 juta nih Untuk biar kalian dapet tipe tertinggi dari Tigo 5X ini Dan disini Itu adasnya sudah lengkap ya Jadi ada 7 fitur nih Yang pertama dia ada Lane Departure Warning Terus kemudian dia ada Blind Spot Warning Kemudian dia ada Adaptive Cruise Control nih Jadi dia udah adaptif ya Udah bisa diatur nih untuk jarak dengan mobil depan nih Nah itu yang barusan bunyi tadi itu adalah RDMSnya nih Kemudian selain itu dia juga ada Intelligent High Beam Control pada Headlampnya nih Nah tapi adasnya itu gak ada sayangnya di tipe yang paling rendah Tipe klasik gitu Cuman ada di tipe tertingginya doang nih guys Kemudian untuk rasa berkendaranya nih Overall sih kalau untuk pandangan Ini luas pandangannya ke depan Kemudian ke belakangnya juga aku gak terhalang oleh apapun Kanan kirinya pilarnya aman Terus juga posisi duduknya enak walaupun dia belum elektrik ya Masih manual Ini kan kita coba di lokasinya di peak ya guys Jadi gak ada rintangan-rintangan gitu lah Yang kayak speed trap, polisi tidur karena jalannya lurus doang Dan overall untuk jalan lurus doang ini suspensinya menurut aku nyaman Tapi kayaknya agak keras sih Nah tapi kita belum cobain ke jalan yang kombinasi ya Jadi ya belum bisa nyobain banget terkait suspensi dari Tigo 5X ini Jadi dia juga bisa ngatur steering moodnya nih Ada dua bisa comfort dan juga bisa nge-sport Kalau yang comfort itu menurut aku dia lebih berasa ringan Dan kalau yang sport lebih berat nih Tapi keduanya tetap nyaman tentunya untuk berkendara Tergantung medannya juga sih Kalau kalian mungkin lagi di tempat, lagi di jalan tol gitu Yang sport enak Tapi kalau di dalam kota aja kayaknya Kalian bisa pakai yang comfort aja sih Untuk dapur pacunya nih Jadi Tigo 5X ini ditenagai 112 tenaga kuda Dan torsinya 138 newton meter Sama ya untuk kedua tipenya Dan airbagnya dia udah lengkap nih kalau yang tipe ini Udah ada enam Tapi sayangnya yang di tipe klasik itu dia cuma ada dua airbag Dan di tipe tertinggi ini Gak ketinggalan juga nih Ada sunroofnya nih Kalau di klasik belum ada Jadi cuma di tipe tertingginya doang Udah bisa Android Auto dan juga Apple CarPlay Dan bisa pakai voice comment-nya nih Pakai HelloCherry Jadi kalian gak usah repot-repot Ngoperasiin Nah kan Kalian gak usah repot-repot Ngutang-ngatik head unitnya Ganggu berkendara Kalian pakai voice comment aja Ya jadi kita udah selesai cobain Rasa berkendara untuk Tigo 5X ini nih Tapi sayang banget kita cuma bisa nyobain sebentar Tapi overall nih Keseluruhannya mobil ini nyaman untuk dikendarai Dan 5-seater juga udah cukup lah untuk bawa keluarga kalian Dan mobil ini cocok banget buat kalian yang masih muda atau keluarga baru lah Jadi kalau kalian lagi nyari-nyari compact SUV dengan harga yang reasonable juga nih Harganya kan belum memasuki 300 juta nih bahkan Jadi ya cocok banget buat kalian yang baru mau punya mobil baru lah Tungguin terus karena kita akan minjem mobil ini untuk rasa berkendara yang lebih lengkap nih Jangan lupa like, komen, share, subscribe di channel otomotifkompos.com Dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya